Ah! Tubuh leluhur Hongkun terbakar dengan api merah darah saat ia berteriak kesakitan. Namun tak lama kemudian, terdengar suara, pop, lainnya. Saat terdengar di telinga semua orang, suara itu sangat menusuk telinga. Itu adalah suara dantiannya yang hancur. Ah! 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 Tidak! Di bawah nyala api merah darah dan hancurnya dantiannya, leluhur Hongkun menjerit kesakitan dan tidak mau. Dia tidak menyangka bahwa kultivasinya selama bertahun-tahun akan hancur begitu saja. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima kenyataan yang begitu kejam. Si Feng menatap dingin ke arah anjing tua berambut merah itu. Terakhir kali di gunung Tianyao, anjing tua berambut merah itu mencoba membunuh Si Feng bersama para kaisar bela diri sampah itu. Sekarang dia disiksa seperti ini, dia pantas mendapatkannya. Kejahatan yang ia timpakan pada dirinya sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Tidak perlu mengasihaninya. Kemudian, dengan pikiran Si Feng, anjing tua berambut merah itu tiba-tiba menghilang dari langit yang dingin dan suram. Hahaha! Hahaha! Gui Jue, yang sedang menyiksa kaisar bela diri berjubah putih, tiba-tiba melihat anjing tua berambut merah itu muncul. Dia tertawa terbahak-bahak dan tangan kirinya berubah menjadi cakar dan menusuk dada leluhur Hongkun. Lalu, dia memutar tangannya. Ah! 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 Leluhur Hongkun dan kaisar bela diri berjubah putih berteriak kesakitan pada saat yang sama. Hahaha! Hahaha! Semakin banyak rasa sakit yang mereka rasakan di tangannya, semakin menyedihkan jeritan mereka, semakin riang Gui Jue rasakan, dan dia tertawa dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Itu terlalu memuaskan. Hebat! Anggota sembilan dunia bawah lainnya juga bersemangat. Itu sungguh sangat menginspirasi. Jika ada hal yang patut disesalkan, itu adalah bahwa kedua bajingan itu telah direnggut oleh Gui Jue. Setelah mengantar leluhur Hongkun pergi, Si Feng berkata kepada para kaisar bela diri sampah di depannya, dua sekarang. Begitu Si Feng selesai bicara, seluruh area berubah menjadi sunyi senyap. Dua sekarang, dua orang temannya telah hancur dantiannya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Mungkinkah, mungkinkah dia harus menunggu iblis ini menghancurkan dantiannya? Dan kemudian disiksa oleh penjahat Jeyu ini. Dia sangat kesakitan, sampai-sampai dia berharap mati saja. Banyak kaisar bela diri yang memasang ekspresi serius dan tetap diam, berpikir dalam hati. Dia sedang memikirkan bagaimana dia dapat menyelamatkan diri. Namun sekarang, mereka dikelilingi oleh api berdarah yang mengerikan dari segala arah. Bagaimana mungkin ada jalan keluar? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Aku masih tidak ingin mati. Suasana gelisah dan agak mudah tersinggung seperti ini terus-menerus muncul di hati setiap orang. Kerja keras seumur hidup ditukar dengan prestasi hari ini, siapa yang mau mati begitu saja? Siapa yang ingin dantiannya dihancurkan? Tetapi, awalnya, beberapa orang mengira bahwa jika mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun, mereka akan mengakui Yu Ming sebagai guru mereka. Paling tidak, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kaisar bela diri mutlak bintang sembilan. Namun, ketika mereka melihat situasi leluhur tua Hongkun, mereka semua membuang pikiran ini. Leluhur tua Hongkun tidak hanya dipermalukan, akhir hidupnya sama dengan kaisar bela diri berpakaian putih dari dinasti wilayah utara. Banyak dari mereka sudah menyesali keputusan mereka untuk menyerang Yu Ming Purgatory. Menyinggung setan ini. Berakhir seperti ini, ada nasib yang lebih tragis menanti mereka. Baiklah, sekarang giliranmu, sampah keluarga Ling. Di dunia yang sunyi dan menindas, suara Sifeng bergema lagi. Perkataannya seolah-olah telah menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang keluarga Ling. Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati setiap orang di keluarga Ling tiba-tiba bergetar. Iblis telah memilih mereka. Iblis ini ditelan oleh lubang hitam spasial di keluarga Ling hari itu. Mengapa dia tidak mati? Kamu Ming. Ketika Patriar keluarga Ling, Ling Hun, mendengar kata-kata Sifeng, dia berkata dengan suara yang dalam, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi. Keluarga Ling kami bersedia mengambil semua sumber daya yang dikumpulkan oleh leluhur kami, Kaisar Agung Ling Wu, sebagai ganti nyawa kami. Kalau tidak berhasil, bisakah kau tukarkan dengan nyawaku? Kepala Keluarga. Kepala Keluarga. Anda. Patriar, bagaimana kami bisa menukarnya dengan nyawamu? Ling Hun, kami adalah orang tuamu. Bagaimana kau bisa hidup sendiri? Tapi, sekalipun Anda seorang Patriar, Anda tidak bisa. Dan jika kamu tidak menyinggung Tuan Yu Ming, keluarga Ling kita tidak akan berakhir seperti ini. Oh, ya, Ling Hun. Garis keturunan Jeyu diprovokasi olehmu. Kakak laki-laki, setidaknya kau harus menukarnya dengan nyawaku dan nyawa saudara keduamu. Saat kata-kata terakhir Ling Hun diucapkan, semua orang di keluarga Ling angkat bicara. Kalian semua, diam. Ketika mendengar perkataan Keluarga Ling, Ling Hun berteriak dengan marah kepada mereka. Namun, pada saat ini, siapa yang masih mendengarkannya? Jika dia ingin hidup sendiri, dia tidak pantas menjadi Patriar. Pada saat ini, banyak orang dari Keluarga Ling berbicara kepada si Feng, Yu Ming. Selama pertempuran Keluarga Ling hari itu, orang tua ini hanya berpartisipasi dalam pertempuran sebagai anggota Keluarga Ling. Pada akhirnya, tidak ada kebencian di antara kita. Ya, Yu Ming, jika kau punya dendam, bunuh saja kami. Jika kami tidak punya dendam, biarkan kami pergi. Tolong ampuni nyawa orang tua ini, Tuan Yu Ming. Pada saat itu, lelaki tua ini hanyalah seorang tetua agung Keluarga Ling. Aku hanya melakukan tugasku untuk melindungi Keluarga Ling. Tuan Yu Ming, ketika Anda bertarung di Keluarga Ling hari itu, saya bahkan tidak ada di sana. Ini pertama kalinya kita bertemu, jadi tidak ada permusuhan di antara kita. Lagi pula, aku sudah lama mengagumimu. Ketika saya mendengar Kaisar Jeyuyu telah jatuh, saya merasa sangat menyesal. Mendengar orang-orang dari Keluarga Ling berbicara satu demi satu, senyum dingin yang menggantung di sudut mulut si Feng menjadi semakin intens. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan menyela orang-orang ini. Tuan muda ini telah mengatakan bahwa kalian semua harus mati. Berhentilah bicara omong kosong. Apa maksudmu dengan tidak ada kebencian? Bagi si Feng, orang-orang ini membantu Ling Hun melawannya dan ingin membunuhnya. Ini adalah kebencian. Dalam enam bulan terakhir, Yu Ming Purgatory telah menyerangnya dengan Ling Hun. Jika Yu Ming Purgatory tidak memiliki pasukan yang besar, akibatnya tidak akan terbayangkan. Ini adalah kebencian yang tidak termaafkan. Mengenai akumulasi Keluarga Ling selama beberapa generasi, setelah membunuh sekelompok sampah ini, dia akan pergi dan mengambilnya sendiri. Mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Tuan Yu Ming, apakah Anda masih mengingat saya? Setengah tahun yang lalu, aku sudah menjadi pelayanmu yang paling setia. Pada saat ini, seseorang dari keluarga Ling berbicara lagi. Tentu saja, si Feng mengenali orang ini. Dia adalah Ling San, orang kuat dari keluarga Ling. Dalam pertempuran di Gunung Tianyao, dia terluka parah dan ditangkap oleh Gui Huan, salah satu dari delapan jenderal hantu agung. Si Feng telah meninggalkan bekas di tubuhnya. Saat itu, si Feng membiarkan Ling San tetap hidup karena dia membutuhkannya. Sekarang, dia tidak berbeda dengan seonggok sampah. Pada saat ini, hati si Feng tergerak. Ledakan, 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 ledakan. Seribu lima ratus empat puluh dua. Oh, ledakan, ledakan, oh. Suara dan tiannya yang hancur bergema di seluruh dunia. Ekspresi semua orang berubah drastis. Adapun lima belas prajurit keluarga Ling, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Sekalipun mereka sudah menduga akhir yang tragis seperti itu, bagaimana mereka bisa menerimanya ketika hal itu terjadi kepada mereka. Para ahli yang dulunya tak tertandingi telah berubah menjadi sampah dalam sekejap. Ah. Ah. Tidak. Tidak. Dan tianku. Dan tianku. Gelombang suara gemuruh yang sangat menyedihkan terdengar. Anggota keluarga Ling tampak sedikit gila. Pada saat ini, mereka bahkan berpikir untuk mati. Orang-orang di sisi lain menjadi gila, kesakitan, dan menderita siksaan psikologis yang hebat. Si Feng mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, sekarang kalian sudah punya cukup banyak hal untuk dibagikan. Setelah si Feng selesai bicara, para anggota keluarga Ling dihadapannya yang meraum dengan enggan dan sedih, lenyap dalam kehampaan bahkan sebelum mereka mulai jatuh. Tak lama kemudian, lima belas ahli tak tertandingi yang telah lumpuh muncul di depan Ling Ye Feng dan yang lainnya. Keluarga Ling. Ling Hun. Ling Hun. Saat mereka melihat anggota keluarga Ling, orang-orang Jiu Yu langsung berteriak penuh kebencian. Orang-orang yang paling membenci keluarga Ling adalah keluarga Ling. Itu anjing tua keluarga Ling, Ling Hun. Setengah tahun yang lalu, Ling Hun lah yang menggunakan harta karun untuk melemparkan si Feng ke dalam lubang hitam. Setengah tahun yang lalu, anggota keluarga Ling hampir kehilangan nyawa dalam pertempuran sengit itu. Dalam setengah tahun terakhir, keluarga Ling tidak diragukan lagi telah menjadi pemimpin serangan. Haha bagus. Aku sendiri yang akan menguliti anjing tua itu, Ling Hun. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Hahaha. Segera setelah itu, orang-orang Jiu Yu menyerbu ke arah anggota keluarga Ling. Ah, ah, ah. Gelombang jeritan yang amat memilukan, menyakitkan, dan tragis bergema terus-menerus, menyebabkan para ahli tak tertandingi yang tersisa di kehampaan yang tidak jauh gemetar ketakutan. Kalian Ming sangat kejam dan tidak kenal ampun. Kalian tidak memberi ruang untuk negosiasi. Sebenarnya iblis ini sudah sampai ke alam manakah. Tubuhnya belum bergerak sedikit pun, tetapi dia telah melumpuhkan 17 kaisar bela diri yang tak tertandingi. 33 kaisar bela diri absolut dan grandmaster formasi terkuat di dunia. Ada 17 orang yang tidak lumpuh. Selanjutnya, giliran kalian, kalian berlima sampah. Yu Ming, sudah saatnya aku melunasi dendamku 18 tahun yang lalu. 18 tahun, sudah 18 tahun sejak jatuhnya kaisar Jiu Yu. Saat itu, ada 7 kaisar bela diri yang membunuh kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Kaisar Dewa Petir, Aolai Xing, dan kaisar pedang, Yue Xiao. Setengah tahun yang lalu, jiwa mereka telah diekstraksi, dan mereka masih menderita di api penyucian Yu Ming. 7 kaisar bela diri agung, dan sekarang ada 5 orang di antara kerumunan di depan mereka. Kaisar cahaya ekstrim Ji Ye Hao. Kaisar neraka Wangu Kiyu. Nama raja kekaisaran angin melambung ke surga. Air bunga matahari kaisar surgawi Gu Fe Yue. Kaisar gunung Duan Xing Yu. 18 tahun yang lalu, sebelum jatuhnya kaisar Jiu Yu, Yu Ming, dia dengan dingin memanggil nama ketujuh orang ini. Hari ini, 18 tahun kemudian, Si Feng dengan dingin memanggil nama kelima orang ini. Setiap kali Si Feng memanggil nama seorang kaisar bela diri, kaisar bela diri itu merasakan suhu di sekelilingnya menjadi luar biasa dingin. Yin Qi yang dingin menusuk tulang. 18 tahun yang lalu, mereka telah mengambil nyawa kaisar Jiu Yu. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka bahwa dia masih hidup dan sehat setelah 18 tahun. Tidak hanya dia hidup dan sehat, tetapi dia juga tumbuh lebih kuat seiring hidupnya. Dia begitu kuat bahkan kekuatan gabungan yang terdiri lebih dari 30 kaisar bela diri yang tak tertandingi tidak ada apa-apanya di hadapannya. Tampaknya sudah ditakdirkan bahwa Yu Ming akan menjadi penguasa dunia ini. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa mereka akan mati di tangan Yu Ming. Pada saat ini, tubuh kelima kaisar bela diri bergetar pada saat yang sama. Kemudian, mata mereka tiba-tiba membelalak saat mereka menatap Yu Ming dengan ngeri. Melihat kelima kaisar bela diri yang tak tertandingi itu menatapnya, Si Feng mencibir dan berkata, kalian para sampah ingin meledakan dantian kalian dan bunuh diri di depan Ben Sao. Bunuh diri akan menjadi hal yang teramat mewah bagi kalian, sampah di masa depan. Nikmatilah sisa hari-hari kalian secara perlahan dan tanggunglah siksaan yang lebih buruk dari kematian bagi kalian semua. Saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, nada bicara Si Feng tiba-tiba menjadi sangat dingin. Pada saat ini, oh, ledakan, 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 ledakan. Lima suara renyah dari dantian yang hancur bergema. Ah, tidak, ah, tidak. Yu Ming, bunuh aku jika kau punya nyali. Bunuh aku. Setelah lima suara pecah dari dantian, lima kaisar bela diri yang tak tertandingi mengeluarkan teriakan sedih. Sebelumnya, mereka ingin meledakan dantian mereka untuk bunuh diri tetapi gagal. Mereka sudah tahu nasib tragis seperti apa yang menanti mereka. Setelah itu, kelima kaisar bela diri juga menghilang seperti orang-orang sebelumnya. Mereka telah pergi ke tempat di mana mereka seharusnya disiksa. Namun, setelah kelima kaisar bela diri yang tak tertandingi itu menghilang, api putih kemasan yang aneh tiba-tiba menyala di tangan kanan Si Feng dengan suara ledakan. Api itu memancarkan aura yang membakar dan suci. Ketika api ini muncul, seluruh dunia berubah menjadi putih kemasan, suci dan sangat suci. Api ini adalah api surgawi yang direbut Si Feng dari kaisar api mengamuk, Wangu Kiyu. Api ini disebut api mengamuk tak terbatas. Konon, saat api ini muncul, ia dapat membakar semua hal jahat di dunia. Dari amukan api tak terbatas ini, orang dapat merasakan bahwa api ini memiliki kekuatan ajaib untuk menahan makhluk gelap dan mayat hidup yang setingkat. Tetapi kemudian, Si Feng merasakan amukan api tak terbatas di tangannya bergetar hebat, mencoba melepaskan diri dari tangan Si Feng. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, lepaskan aku, manusia, serangkaian raungan rendah terdengar dari amukan api tak terbatas. Tampaknya amukan api tak terbatas ini tidak mau jatuh ke tangan Si Feng. Melihat ke arah amukan api tak terbatas, Si Feng berkata sambil tersenyum, amukan api tak terbatas, lumayan. Saat Si Feng selesai berbicara, kekuatan melahap yang kuat muncul dari telapak tangannya. Ah, tidak, serangkaian raungan yang tidak diinginkan terdengar lagi. Api kemarahan tak terbatas langsung tersedot ke telapak tangan Si Feng. Api surgawi tingkat kaisar bela diri bintang 9 tidak dapat meningkatkan energi Si Feng banyak. Namun, setelah Si Feng melahap api hitam ilusi, dia tahu bahwa api surgawi tidak hanya melahap energi api surgawi, tetapi juga kemampuan lawannya. Kemampuan adalah hal yang paling penting. Setelah melahap api hitam ilusi, Si Feng telah memperoleh kekuatan ilusi dari api hitam ilusi. Kemudian, Si Feng merasakan Saint Flame yang telah menyatu dengan dantiannya dan bergetar karena kegembiraan. Heavenly Flame dapat melahap Heavenly Flame. Selain mendapatkan energi dan kemampuan, itu juga merupakan kemuliaan tertinggi bagi mereka. 1543 Api merah menyala menyapu api abadi yang mengamuk. Api suci mengeluarkan ledakan tawa yang menghina dan riang. Bagaimana mungkin api abadi yang mengamuk? Kaisar bintang 9 dapat melawan kekuatan api suci saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan melawan, dia tetap tersapu oleh api merah dan menyapu ke arah dan Tian Si Feng. Ah, tidak. Pada akhirnya, api abadi yang mengamuk ditelan tanpa ampun oleh api suci di bawah raungan yang sangat tidak diinginkan. Kesadarannya pun padam. Haha, hahaha. Seketika, suara tawar yang Saint Flame terdengar dari dalam tubuh Si Feng. Si Feng langsung merasakan bahwa Saint Flame mengandung kekuatan aneh saat ini. Ini adalah kekuatan ilahi dari Everlasting Raging Flame. Setelah menelan api amukan abadi dan memperoleh kekuatan suci api amukan abadi, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap 12 orang di depannya. Awalnya ada 34 ahli yang tak tertandingi, tetapi sekarang hanya tersisa 12 orang. Namun, di antara ke-12 orang ini, ada satu orang yang dikenal Si Feng. Selain itu, dia telah bertarung dengannya berkali-kali dan memiliki hubungan yang sangat rumit dengannya dalam kehidupan ini. Pria kejam, Putra Si Jintian, Si Suan. Mata Si Feng terfokus pada Si Suan dan berkata, Ben Sao tidak menyangka bahwa hanya dalam 3 tahun, Ben Sao benar-benar akan memasuki alam Kaisar Beladiri Bintang 9 ketika dia melihatmu lagi. Di benua Tianheng, kau pasti bisa dianggap sebagai monster yang tak tertandingi dan menantang surga. Melihat Si Feng menatapnya dan mendengar kata-kata Si Feng, Si Suan secara alami tahu bahwa kata-kata Si Feng ditujukan padanya. Kemudian, Si Suan menatap Si Feng dan berkata dengan keras, Si Feng, Kamu Ming, Orang jahat, Binatang buas, Suatu hari nanti kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Apakah Ben Sao akan mati dengan kematian yang mengerikan? Mendengar perkataan Si Feng, Si Feng mencibir dan berkata, Apakah Ben Sao akan mati dengan mengerikan atau tidak? Bukan hakmu, Dasar sampah. Adapun kamu, Jika Ben Sao ingin kamu mati dengan mengerikan, Maka kamu akan mati dengan mengerikan. Sambil berkata demikian, Hati Si Feng tergerak. Hem, Pada saat ini, Dengusan berat keluar dari mulut Si Suan. Pada saat berikutnya, Trombak perak di tangan Si Suan tiba-tiba meledak berkeping-keping. Bubuk perak berputar-putar di sekitar tubuh Si Suan. Kemudian, Suara dingin Si Suan terdengar lagi, Si, Si Feng. Tunggu saja, Aku, Si Suan, Akan datang dan mengambil nyawamu suatu hari nanti untuk membalaskan dendam ayahku, Ibuku, Dan saudaraku. Tubuh Ki Feng milik Si Feng, Kekuatan ruang milik Si Feng, Tentu saja, Kekuatan ruang milik kekuatan ruang, Kekuatan ruang milik kekuatan ruang milik Si Suan. Kekuatan ruang milik kekuatan ruang milik kekuatan ruang. Kau masih ingin lari, Si Suan telah dikalahkan oleh Si Feng dua kali. Setiap kali, Si Feng hampir membunuhnya dan memaksanya melarikan diri. Tetapi kali ini, Dia masih ingin lari. Tombak perak di tangannya adalah perangkat luar angkasa yang misterius. Penghancuran dirinya sendiri menghasilkan kekuatan luar angkasa kuno milik kekuatan luar angkasa. Tetapi pada saat ini, Si Feng yang selama ini tidak bergerak, Akhirnya bergerak. Tangan kanan Si Feng membentuk cakar dan tiba-tiba mencakar Si Suan. Pada saat ini, Energi spasial misterius yang mengelilingi Si Suan tiba-tiba pecah. Hanya dalam beberapa saat, Ia menghilang sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tombak naga peraku. Wajah Si Suan penuh dengan ketidakpercayaan. Tampaknya Si Suan sangat percaya diri dengan kekuatan luar angkasa yang dihasilkan oleh penghancuran diri tombaknya. Namun, Ia tidak menyangka bahwa pria jahat ini akan mampu menghancurkan kekuatan luar angkasa hanya dengan satu gerakan. Itu hancur total. Pria jahat ini. Huff, Ben Sao membiarkanmu kabur dua kali. Kau ingin kabur untuk ketiga kalinya. Meskipun kamu berbakat dan bisa disebut jenius, Ben Sao paling suka menginjak-injak para jenius. Ben Sao? Hancurkan. Ledakan. Tepat saat Si Feng mengucapkan kata, pecah suara renyah lain dari dantiannya yang hancur bergema. Dantian. Oh tidak, tidak, tidak. Si Suan tidak bisa lagi tetap tenang saat dantiannya hancur. Wajahnya menjadi ganas saat dia mengeluarkan serangkaian raungan gila. Dia pikir dia masih punya jalan terakhir, yaitu menggunakan kekuatan luar angkasa kuno untuk meninggalkan tempat ini. Tapi dia tidak menyangka Yu Ming. Kaisar Jeyu, Yu Ming, seharusnya sudah mati. Enyahlah, kata Si Feng acu tak acu sambil menatap Si Suan yang meraung gila. Jika Si Suan berakhir dalam keadaan seperti itu, tentu saja dia pantas mendapatkannya. Dia bisa saja berkultivasi dengan damai selama sisa hidupnya dan mencapai puncak dunia ini. Namun, dia terlalu serakah. Dia menginginkan sabit kematian dan menyerang api penyucian Yu Ming. Dia telah menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung di dunia ini. Setelah Si Feng mengucapkan kata, enyahlah, sosok Si Suan menghilang. Satu lagi sudah beres, gumam Si Feng. Lalu, dia menatap ke sebelas orang yang tersisa di depannya. Si Feng belum pernah melihat sebelas orang ini sebelumnya. Mereka pasti dari dinasti Bei Jiang dan Tanah Suci Kian Kun. Ben Sao tidak mengenal satupun dari kalian. Baiklah, laporkan faksi kalian. Si Feng berkata dengan acu tak acu kepada sebelas orang itu. Mendengar pertanyaan Si Feng, orang-orang ini tidak berani lalai. Seseorang segera berkata dengan hormat, Kaisar Agung, namaku Huang Chong. Namun, saat dia baru saja menyebutkan namanya, Si Feng mengerutkan kening dan memotong pembicaraannya, kamu tidak perlu menyebutkan namamu. Ben Sao tidak tertarik. Laporkan saja faksi-faksimu. Ya ya, ya, Kaisar Agung. Mendengar perkataan Si Feng, para Kaisar bela diri buru-buru menganggup ke arah Si Feng seperti pengecut. Pakar bernama Huang Chong juga dengan cepat berkata, Kaisar Agung, saya dari dinasti Bejiang. Namun, aku terpaksa menyerang api penyucian Neterward atas perintah Kaisar dinasti ke Kaisaran wilayah utara. Aku pantas mati atas kejahatanku. Kuharap Kaisar dapat memaafkanku. Kaisar Agung, aku dari Tanah Suci Kian Kun. Kaisar Agung, aku diperintahkan oleh pemimpin suci Tanah Suci Kian Kun. Kaisar Agung, aku juga diperintahkan oleh pemimpin suci Tanah Suci Kian Kun. Tak lama kemudian, kesembilan orang itu melaporkan vaksi mereka. Dua diantaranya berasal dari dinasti Bejiang dan tujuh lainnya berasal dari Tanah Suci Kian Kun. Setelah mengetahui tentang vaksi orang-orang ini, Si Feng mencibir dan berkata, Dinasti Bejiang. Tanah Suci Kian Kun. Huff. Bagus sangat bagus. Kemudian, Si Feng menoleh sedikit dan menatap dua orang terakhir. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih di kepalanya. Bahkan sekarang, lelaki tua itu masih menatap ke langit. Ada ekspresi bangga di wajah tuanya. Yang paling penting, tingkat kultivasi bela dirinya hanya di alam leluhur bela diri bintang 6. Orang terakhir berpakaian hitam dan mengenakan topi bambu. Si Feng merasakan aura kematian yang familiar dan aneh darinya. Dia pasti pernah melihat aura kematian ini di suatu tempat sebelumnya. Kaisar Agung, saya sisuan dari Sekte Mayat. Sisuan, leluhur Sekte Mayat, yang dulunya Agung dan Perkasa, juga memanggil Si Feng sebagai Kaisar Agung. Meskipun suaranya serak dan tidak menyenangkan, dia sangat hormat seperti orang-orang sebelumnya. 1544. Ketika Si Feng mendengar tiga kata, Sekte Mayat Mistik, dia segera mengingatnya. Dulu ketika dia telah mencapai tubuh ilahi yang diperoleh, tubuh dunia bawah Jeyu, dia mengandalkan petir kesengsaraan untuk menghancurkan Sekte Mystik Mayat. Namun, Si Feng akhirnya merasakan aura kuat muncul dari tanah di kejauhan. Tampaknya aura kuat itu datang dari Kors Mistik. Sekte Mystik Mayat, Mayat Mistik, Si Feng mengulanginya dengan lembut. Pada saat ini, Kors Mistik buru-buru membuka mulutnya dan berkata, Kaisar Agung, aku punya alasan untuk datang ke sini dan menyerang api penyucian Yu Ming. Kecuali benar-benar diperlukan, saya tidak ingin menyinggung Yu Ming Purgatory. Saya tidak berani menyinggung perasaan Anda, Kaisar Agung. Nada bicara Kors Mistik masih sangat hormat saat dia berbicara kepada Si Feng. Kors Mistik adalah leluhur yang telah hidup selama lebih dari tiga ribu tahun. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah membunuh. Namun, pemuda yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun ini memiliki kekuatan untuk membunuhnya hanya dengan lambayan tangannya. Oh, ada alasannya. Mengapa kau tidak memberitahuku apa alasanmu itu? Jika kau bisa meyakinkan Ben Sao, mungkin Ben Sao akan mengampuni nyawa lamamu, kata Si Feng dengan ekspresi penasaran. Kalau begitu, Kaisar Agung, mohon dengarkan aku dan buatlah keputusan untukku. Kata Kors Mistik dengan suara yang dalam. Aku, Kors Mistik, telah berkultivasi di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari itu, aku terbangun oleh gerakan-gerakan di bawah tanah. Ketika aku meninggalkan bawah tanah, aku menemukan bahwa Kors Mistik sek milikku telah hancur total. Tidak seorang pun dari puluhan ribu muridku yang selamat. Mendengar perkataan Kors Mistik, Si Feng tersenyum dingin dan berkata, Kemudian, kamu mengetahui bahwa Yu Ming Purgatory lah yang menghancurkan sekte Kors Mistikmu, jadi kamu datang untuk menyerang Yu Ming Purgatory. Lebih atau kurang, Kors Mistik berkata, Pada saat itu, seseorang melihat bahwa orang yang menghancurkan Kors Mistik Seku menggunakan keterampilan bela diri yang kau ajarkan kepadanya. Itu adalah seseorang dari garis keturunan Jeyu. Pikirkanlah, Kaisar Agung, puluhan ribu muridku terbunuh dalam satu hari. Hatiku dipenuhi dengan rasa sakit. Menjelang akhir, nada bicara Kors Mistik dipenuhi dengan kesedihan. He he, pada saat ini, Si Feng terkekeh dan bertanya pada Kors Suan, Orang tua, apakah kau sudah menyelidiki mengapa aku, anggota garis keturunan Jeyu, menghancurkan Sekte Kors Suanmu. Ini, mendengar perkataan Si Feng, Si Suan terdiam sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Huff, kau tidak memilikinya. Si Feng berkata dengan dingin lagi, Mengapa kau menyerangku saat kau tidak memilikinya? Kau Ming Purgatory. Sebelum menyerang Yu Ming Purgatory, mengapa kau tidak memeriksa apakah orang-orangmu dari Kors Mistik Seku pantas mati? Pada saat ini, Si Suan dapat melihat bahwa Si Feng sedang marah. Dia buru-buru berkata dengan hormat kepada Si Feng, Kaisar, harap tenang. Kaisar Agung, meskipun seseorang di Sekte Mistik Mayatku telah menyinggung garis keturunan sembilan dunia bawahmu, aku tidak punya pilihan selain menyerang api penyucian Neterwardmu dengan hati yang berduka ketika Sekte Mistik Mayatku dimusnahkan. Sekarang saya tahu saya salah. Mulai sekarang, aku, Si Suan, akan mengikuti jejakmu, yang mulia. Saya harap yang mulia akan mengampuni nyawa lama saya. Si Suan telah bersembunyi di bawah tanah selama lebih dari tiga ribu tahun, menjalani kehidupan yang bukan manusia maupun hantu, hanya agar dia tidak mati. Bagaimana dia bisa rela dibunuh oleh monster di depannya ini setelah dantiannya hancur? Dia rela menyerahkan segalanya demi mempertahankan kekuatannya saat ini dan meneruskan hidup. Huh, pada saat ini, Si Suan menghela napas panjang di dalam hatinya. Awalnya dia ingin membalas dendam, tetapi sungguh pengecut jika berakhir seperti ini. Huff, Si Feng mendengus dingin lagi dan berkata, Ampuni nyawa lamamu. Anda menyerang Yu Ming Purgatori tanpa membedakan antara benar dan salah, dan Anda masih ingin menyelamatkan nyawa Ben Sao. Orang tua Ben Sao, aku ingin bertanya padamu, jika murid buyutmu yang tidak tahu terima kasih datang untuk menimbulkan masalah bagi Ben Sao tanpa alasan, apakah dia pantas mati? Mendengar perkataan Si Feng, firasat buruk timbul dalam hati Si Suan. Namun, dia tidak berani ragu dan dengan cepat menjawab, jika dia menyinggung yang mulia, tentu saja dia pantas mati. Dia pantas mati sepuluh ribu kali. Kemudian, Si Feng bertanya lagi, jika Ben Sao membunuh cucu muridmu, tetapi cucu muridmu tidak mati, dan pada akhirnya, dia menemukan semua orang di sekte mayat mistik untuk membelanya, ingin mengambil nyawa Ben Sao. Lalu haruskah sekte mistik mayatmu dihancurkan? Si Suan merasakan bahwa situasinya makin memburuk, lalu menjawab, jika Jika memang begitu, yang mulia ingin sekte mistik mayatku dihancurkan. Aku, Si Suan, tidak punya apapun untuk dikatakan. Suara Si Suan bergetar saat dia menjawab, menyadari bahwa situasinya semakin buruk. Kalau Ben Sao itu menghancurkan sekte mistik mayatmu, dan kau menyerang api penyucian Yu Ming, maka kau pantas mati. Apakah kamu tidak pantas mati? Ketika Si Feng mengucapkan kata-kata, apakah kamu tidak pantas mati, nadanya menjadi sangat dingin. Pada saat ini, tubuh Si Suan tiba-tiba bergetar, dan dia berlutut di depan Si Feng, bersujud dan memohon belas kasihan, Yang mulia, mohon ampuni nyawa saya. Yang mulia, mohon ampuni nyawa saya. Yang mulia, mohon ampuni nyawa saya. Bagaimanapun juga, Si Suan adalah orang tua yang telah hidup selama 3.000 tahun. Dari kata-kata Si Feng, dia sudah tahu bahwa kors mistik sek miliknya telah dihancurkan oleh penjahat ini. Brengsek, brengsek, sialan kalian bajingan, kamu benar-benar tidak punya mata, tidak punya mata. Kalian bajingan, dari semua orang, mengapa kalian harus memprovokasi pelaku kejahatan ini? Mengapa aku harus membalas dendam pada penjahat ini? Meskipun Si Suan berkata demikian dalam hatinya, pada saat itu, bagaimana dia bisa tahu bahwa Kaisar Jeyu adalah seorang penjahat seperti itu? Melihat Si Suan yang tengah bersujud dan memohon belas kasihan, pikiran Si Feng pun tergerak. Oh, tiba-tiba, suara dan tian lain yang hancur terdengar. Ah, tidak, Si Suan berteriak dengan enggan. Dia, Si Suan, tidak rela direndahkan menjadi seonggok sampah begitu saja. Dia, Si Suan, sudah bersujud dan memohon belas kasihan. Ah, 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 Si Suan meraung lagi dan lagi, tidak dapat menerimanya sama sekali. Dia tampak sangat gila. Enyahlah. Tepat saat Si Feng berkata, enyahlah lagi, leluhur sekte mayat mistik, Si Suan, juga menghilang ke dalam kehampaan di depan. Kemudian, tatapan Si Feng beralih ke lelaki tua berambut putih itu lagi. Dengan ekspresi tertarik, dia berkata, Pak Tua, siapa kamu? Kamu, seorang prajurit Grandmaster bela diri bintang 6, berani menyerang api penyucian Yu Ming. Hem, mendengar perkataan Si Feng, lelaki tua berambut putih itu mendengus dengan nada menghina dan arogan. Dia menoleh ke samping dan mengabaikan Yu Ming. Melihat tingkat kemampuan lelaki tua itu tidak tinggi, tetapi tulang-tulangnya tampak cukup kuat, Si Feng punya firasat aneh. Si Feng menoleh dan bertanya pada Huang Chong, ahli kaisar bela diri dari dinasti Bejiang, siapakah lelaki tua ini? Mendengar pertanyaan Si Feng, Huang Chong segera menjawab, Kaisar Agung, orang ini adalah ahli formasi nomor satu di dunia, Meng. Tepat saat Huang Chong mengucapkan kata, Meng, Tuan Meng segera berteriak marah kepadanya, Diam, aku tidak perlu kau sebutkan namaku. Ahli formasi nomor satu di dunia, Meng Yao. Pada saat ini, Si Feng mengucapkan nama lelaki tua berambut putih itu. 1545. Master Arai Nomor Satu Dunia. Si Feng telah mendengar banyak rumor tentang orang tua ini. Dia tidak menyangka dia akan menyerang api penyucian Yu Ming. Si Feng bertanya kepada orang tua itu, Meng Yao, Ben Sao dan kamu selalu mengurusi urusan kami sendiri. Mengapa kamu menyerang api penyucian Yu Ming? Menurut rumor yang beredar tentangmu, Kau sepertinya bukan orang seperti itu. Mendengar perkataan Si Feng, Meng Yao yang tadinya menoleh ke samping, perlahan menoleh. Wajahnya masih penuh kesombongan saat menatap Si Feng dan berkata, Neterwer, Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menghancurkan formasi pembunuh Neterwer Purgatorimu dengan kemahiranku dalam dao formasi. Meng Yao diundang oleh keluarga Ling untuk datang ke sini. Keluarga Ling memang telah memberinya sejumlah besar sumber daya. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Alasan mengapa dia bisa datang ke sini adalah karena kepala keluarga Ling, Ling Hun, telah mengatakan bahwa ada arai pembunuh yang sangat kuat di pintu masuk api penyucian Yu Ming. Bahkan jika puluhan kaisar bela diri yang tak tertandingi menyerangnya selama beberapa bulan, mereka tetap tidak dapat menghancurkannya. Meng Yao tidak mempercayainya. Mendengar kata-kata Meng Yao, senyum dingin muncul di wajah Si Feng saat dia berkata, Kau datang untuk menghancurkan formasi pembunuhan api penyucian Neterwer Purgatorimu. Ini sesuai dengan gayamu, dasar orang tua. Master Arai nomor satu dunia, Meng Yao, menyerang api penyucian Yu Ming dan pasti akan membunuhmu. Ben Sao akan mengampuni nyawamu yang tak akan pernah mati untuk saat ini. Tepat saat Si Feng selesai berbicara, cahaya merah darah tiba-tiba bersinar dari tubuh Meng Yao. Tablet batu darah merupakan artefak mendalam demigot bintang 5. Si Feng mengaktifkan kekuatan Blutstone Tablet dan Meng Yao tidak dapat melawan sama sekali. Sebelum dia sempat bereaksi, dia telah terhisap ke dalam space world milik Blutstone Tablet. Master Arai nomor satu dunia bisa saja mengampuni nyawa lamanya untuk saat ini. Dia mungkin berguna di masa depan. Pada akhirnya, hanya dua orang dari dinasti Bei Jiang dan tujuh orang dari tanah Suci Kian Kun yang tersisa di void. Hanya tersisa sembilan orang. Tatapan Si Feng kembali menyapu ke sembilan orang itu. Pada saat ini, para ahli tak tertandingi dari dinasti Bei Jiang dan tanah Suci Kian Kun berlutut dan memohon kepada Si Feng dengan menyedihkan. Kaisar Agung, saya tahu. Saya hanya mengikuti perintah. Ampuni aku, Kaisar Agung. Kaisar Agung, tolong ampuni nyawaku. Saya punya orang tua dan anak-anak yang harus diurus. Jika kau mengampuni nyawaku, aku rela menyerahkan segalanya. Aku masih punya 30 istri cantik di rumah. Mulai sekarang, jika Kaisar Agung ingin tidur dengan mereka, katakan saja padaku. Kaisar Agung, Anda dapat mengizinkan saya kembali ke tanah Suci Kian Kun. Mulai sekarang, saya bersedia bekerja sama dengan Kaisar Agung untuk menghancurkan tanah Suci Kian Kun. Kaisar Agung, saya juga bersedia kembali ke tanah Suci Kian Kun dan bekerja sama dengan Anda. Kaisar Agung, tolong izinkan aku kembali ke wilayah utara. Aku bersedia untuk mendengar permohonan orang-orang ini, Si Feng sama sekali tidak peduli. Dinasti Bei Jiang dan tanah Suci Kian Kun telah menyerang api penyucian Yu Ming. Tentu saja, mereka tidak perlu berada di benua Tian Heng. Akan tetapi, jika dia ingin menghancurkan mereka, ampas-ampas ini tidak perlu bekerja sama. Ledakan, 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 muncul. Kemudian, terdengar lagi ledakan suara yang memekakkan telinga. Ah, tidak. Kemudian, kesembilan orang itu juga menghilang di void di depan Si Feng. Para sampah yang menyerang api penyucian Yu Ming akhirnya dibersihkan. Kecuali lelaki tua itu, Meng Yao, dan Tian mereka semua hancur. Pada saat ini, mereka disiksa dengan menyedihkan oleh Ling Ye Feng dan yang lainnya. Setelah menahan emosi selama setengah tahun, emosi orang-orang Jiu Yu akhirnya terlampiaskan. Di void yang jauh, terdengar teriakan menyakitkan, ledakan tawa riang, dan tawa mesum Ning Cheng dari waktu ke waktu. Hehehe. Si Feng tidak lagi memperhatikan hal ini. Namun, dia berbalik dan melihat pusaran hitam besar di void. Api penyucian Yu Ming, Aku kembali. Si Feng bergumam pelan. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, akhirnya dia melihat api penyucian Yu Ming lagi. Mungkin hanya dia sendiri yang tahu bagaimana perasaannya. Bagi Si Feng, api penyucian Yu Ming adalah rumahnya. Kemudian, mata Si Feng tertuju pada dua sosok cantik di depan pusaran besar itu. Salah satu dari mereka adalah sosok yang dewasa dan menawan. Meskipun dia mengenakan baju besi berwarna gelap, lekuk tubuhnya terlihat jelas, dan bentuk tubuhnya yang sempurna terpampang jelas. Rambutnya yang indah berkibar tertiup angin, memberikan orang-orang rasa keberanian dan kepahlawanan. Sosok lainnya penuh dengan ki spiritual. Tampaknya ada ki spiritual yang tak terlihat yang menyelimuti tubuhnya. Dia mungil dan imut, seperti boneka porselen. Dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu, dia tampaknya telah tumbuh banyak. Kakak, suara yang akrab dan manis terdengar di telinga Si Feng. Tubuh Si Feng bergetar. Di wajahnya yang selalu dingin dan tampan, ada senyum hangat. Gadis, linger. Kakak, sosok Si Ling bergerak, dan saat dia melihat Si Feng, dia sudah tersenyum seperti bunga. Sosoknya yang halus dengan cepat terbang ke arah Si Feng. Kakaknya dan ibunya adalah orang-orang tersayang dalam hidup Si Ling. Saudaraku, kamu sungguh baik-baik saja. Kakak yang hilang setengah tahun, benar-benar kembali. Si Ling sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia tersenyum sebahagia itu. Dia tidak peduli dengan jalur seni bela diri, kekuatan yang tak tertandingi, atau tubuh spiritual bawaan. Dia hanya ingin saudara laki-lakinya dan ibunya aman dan sehat. Kakak, Si Ling mengerahkan segenap tenaganya dan berteriak ke arah depan. Dia tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali dia memanggil seseorang dengan nama itu. Dia tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali dia memanggil seseorang dengan nama itu dengan sembrono. Pada saat ini, yang ada di matanya hanyalah sosok gelap itu. Gadis, gadis ini, melihat Si Ling memanggil adiknya berulang kali, Si Feng tersenyum dari lubuk hatinya. Dalam benak Si Feng, muncul gambaran seorang gadis kecil yang menyekah hidungnya dan mengikutinya dari belakang, terus-menerus memanggilnya, kakak. Saudara laki-laki, saudara laki-laki. Namun, dia takut tidak akan pernah bisa kembali ke masa itu dalam kehidupan ini. Gadis, saudara laki-laki. Pada saat ini, Si Ling telah berlari ke depan Si Feng. Namun, dia tidak berhenti dan segera berlari ke pelukan Si Feng. Dia mengulurkan tangannya yang putih dan lembut dan memeluk tubuhnya yang kuat dan kekar. Kemudian, dia menempelkan wajah kecilnya dengan erat ke dadanya. Secara perlahan, Si Ling memejamkan matanya perlahan, seolah-olah dia mulai merasakan detak jantung orang di depannya. Dia merasakan kehangatannya dan perasaan yang sudah dikenalnya karena diperhatikan dan dicintai. Melihat adik perempuan yang mengemaskan dalam pelukannya, Si Feng masih memiliki senyum langka di wajahnya. Dia berkata dengan nada menggoda, Gadis, kamu sudah sangat tua. Kamu harus tahu bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh saat memberi atau menerima sesuatu. Kalau kamu terus-terusan kayak gini sama aku, hati-hati ya, kamu nggak akan bisa nikah lagi di kemudian hari. Sambil berkata demikian, Si Feng pun mengulurkan tangannya dan dengan perlahan dan hati-hati memeluk adiknya. Aku tidak ingin menikahimu. Mendengar perkataan Si Feng, Si Ling menempelkan wajah cantiknya erat ke dada Si Feng dan berkata dengan genit, Aku ingin menikahimu, saudaraku. 1546. Sebuah gunung raksasa misterius tampaknya telah mencapai cakrawala. Awan dan kabut menyelimuti gunung raksasa itu, dan puncak gunung raksasa itu semakin berkibar dengan awan dan kabut. Itulah surga yang dirindukan orang-orang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar di puncak gunung, menatap langit yang juga dipenuhi kabut putih. Lelaki tua itu berambut putih dan berkulit muda. Sikapnya seperti orang bijak, dan seakan-akan ia telah menyatu dengan negeri awan dan kabut. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mendesah panjang, Ai. Setelah mendesah, Raut wajah sedih tampak di wajah tua lelaki itu dan dia berkata, Si Suan, Si Suan. Muridku terkasih, Si Suan. Mengapa kau tidak mendengarkan tuanmu? Pak tua takdir telah memberitahuku bahwa jika kamu pergi ke api penyucian Yu Ming, akan ada malapetaka. Tapi kamu, tetapi anda tidak mendengarkan, Ai. Bakatmu langka di dunia, tapi kamu, kakak senior Si Suan. Di samping lelaki tua itu, ada seorang gadis cantik berpakaian putih berdiri dengan hormat. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, wajah cantik gadis itu tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi panik. Dia bertanya kepada lelaki tua itu, Tuan, maksudmu kakak senior Si Suan? Apa yang terjadi dengan kakak senior Si Suan? Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, firasat buruk pun muncul dalam hati lelaki tua itu. Si Suannya. Mendengar perkataan gadis itu, lelaki tua itu perlahan menoleh untuk menatapnya. Pada saat ini, dia menghela nafas panjang lagi, Ai. Zuang R., kakak seniormu sudah meninggal dunia. Ap. Apa? Mendengar perkataan lelaki tua itu, mata gadis bernama Zuang R. terbelalak, menampakkan ekspresi sangat tidak percaya. Peng. Gelang Giok bermutu tinggi di tangannya tiba-tiba terlepas dari pergelangan tangannya dan jatuh di batu besar di bawah kakinya, seketika hancur berkeping-keping. Kakak senior, kakak senior, gadis itu menundukkan kepalanya, melihat ke arah kepingan Giok yang berterbangan, dan berteriak kesakitan. Gelang Giok ini diberikan kepadanya oleh kakak seniornya saat ia meninggalkan gunung. Meskipun itu adalah barang biasa, itu diberikan kepadanya oleh kakak seniornya Si Feng. Setiap kali dia menatap gelang Giok itu, seolah-olah kakak seniornya masih ada di sisinya. Dia tidak menyangka dia akan mati. Gioknya rusak. Kakak senior, kakak seniorku si Suan. Setelah itu, adegan masa lalu muncul di benak gadis itu. Adik perempuan, tunggu aku, kamu adalah cinta dalam hidupku. Aku pasti akan kembali dan menikahimu. Itulah kata-kata yang diucapkannya kepada dirinya sendiri sebelum meninggalkan gunung. Seolah-olah ia baru mengucapkannya kemarin, dan terus terngiang di benaknya. Ah, kakak senior, gadis muda itu mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Raungannya yang memilukan bergema di langit dan bumi. Peng, R, desah nafas. Melihat murid kesayangannya juga menjadi seperti ini, lelaki tua itu mendesah pelan. Hari itu di gunung, dia sudah melihat perasaan kedua muridnya. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan membuka mulutnya dan berbicara kepada gadis muda itu dengan nada membujuk. Suang, R, Guru telah lama mengetahui perasaan antara kamu dan kakak bela diri seniormu. Tetapi kamu, kamu tidak harus mencari Yu Ming. Takdir telah lama memberitahu guru bahwa keberuntungan Yu Ming yang tak tertandingi di benua Tianheng kita. Mendengar perkataan lelaki tua itu, gadis muda itu sudah berhenti melolong dan tidak berbicara lagi. Dia hanya menatap kosong ke langit yang tak berbatas. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Dia hanya berbisik dengan suara yang tak seorang pun dapat mendengarnya, alam menjadi iblis. Alam menjadi dewa, alam menjadi dewa, alam menjadi dewa, empat kata ini seperti suara iblis, dan terus bergema di benak gadis muda itu. Pada saat ini, wajah cantiknya menampakkan ekspresi tekat yang tak tertandingi, dan tangan putihnya terkepal erat. Ah, 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 ah. Di luar api penyucian Yu Ming, gelombang jeritan kesakitan masih bergema di antara langit dan bumi. Dalam kekosongan lain, Si Ling meninggalkan pelukan Si Feng dan bertanya tentang keberadaan Si Feng dalam enam bulan terakhir. Pada saat ini, Jenderal Hantu Gui Mei telah tiba di samping Si Feng dan Si Ling, dan mendengarkan narasi Si Feng tentang pertempuran di benua gurun. Hampir setiap pertempuran sangat berbahaya dan menakutkan. Ada banyak kali Si Feng hampir mati. Gadis kecil Si Feng sudah banyak berkeringat untuk Si Feng. Setelah mendengarkan narasi Si Feng tentang benua gurun dan dao bela diri, Gui Mei berkata, Saya tidak pernah menyangka akan ada benua lain selain benua Tianheng kita. Jika memang begitu, di atas alam kaisar bela diri bintang sembilan adalah alam setengah dewa, dan di atas alam setengah dewa adalah alam dewa sejati. Meskipun Gui Mei adalah seorang wanita, ketika dia berbicara tentang alam setengah dewa dan alam dewa sejati, ekspresi kerinduan muncul di wajahnya yang menawan. Delapan Jenderal Hantu Agung adalah hantu. Mereka telah mencapai alam kaisar bela diri bintang sembilan dengan tubuh hantu mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selalu sulit bagi mereka untuk menerobos. Menerobos alam kaisar bela diri bintang sembilan dan mencapai alam yang lebih tinggi selalu menjadi impian mereka. Si Feng melihat ekspresi kerinduan di wajah Gui Mei dan berkata, Jangan khawatir, kali ini aku kembali dan pasti akan membantu kalian semua memasuki alam demigod. Benarkah? Gui Mei sangat gembira saat mendengar kata-kata si Feng. Tentu saja, si Feng berkata sambil tersenyum. Dengan dao bela diri, tubuh fisik, dan kultivasi jiwanya saat ini, membimbing mereka ke alam demigod bukanlah masalah sama sekali. Bakat orang-orang ini semuanya luar biasa dan mengerikan. Alasan mengapa mereka tidak dapat menembusnya adalah karena mereka seperti dia di masa lalu, tidak dapat menemukan arah yang benar. Saat ini dia telah memasuki dao bela diri bintang 5. Dia bahkan telah melakukan tindakan yang menantang surga dengan membunuh seorang marsial dao bintang 8. Setelah itu, tatapan si Feng beralih ke arah di mana Lingye Feng, Mos Yao Yao, dan tujuh jenderal hantu agung berada. Darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh yang patah berterbangan di mana-mana. Bahkan terdengar suara daging terkoyak dan tulang patah. Tempat itu dipenuhi darah, dan sungguh mengerikan untuk dilihat. Itu telah menjadi neraka yang hidup. Teriakan kesakitan masih tak henti-hentinya, dan suara kenikmatan bahkan lebih tak henti-hentinya. Sudah waktunya, si Feng memandang ke arah itu sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, si Feng berbicara. Suaranya yang muda dan santai sekali lagi bergema di seluruh area. Baiklah, bawa semua sampah ini kembali ke api penyucian Yu Ming. Setelah menyiksa mereka sampai mati, cabut jiwa mereka dan biarkan mereka digigit oleh ribuan hantu. Haha, iya, kaisar agung. Iya tuan. Iya, kaisar agung. Hehehe, leluhur agung benar-benar pandai bermain. Setelah si Feng selesai berbicara, semua orang Jeyu menanggapi. Setelah itu, mereka membawa 33 tubuh yang terluka dan berdarah kembali ke purgatori Yu Ming. Tidak lama kemudian, hanya si Feng, si Ling, dan Gui Mei yang tersisa di area ini. Baiklah, ayo kita kembali juga, kata si Feng kepada si Feng dan Gui Mei. Dua wanita cantik, satu besar dan satu kecil, menganggup pelan setelah mendengar kata-kata si Feng. Setelah itu, mereka bertiga berjalan menuju pusaran air hitam besar. Berjalan perlahan ke pusaran air hitam, si Feng memasuki api penyucian Yu Ming, yang sudah lama tidak dilihatnya. Aura dingin dan suram yang familiar menyerbu ke arahnya, dan gelombang tangisan serta lolongan hantu bergema di telinganya. 1547. Yu Ming Purgatori, Hantu Menari Secara Kacau Di atas patung kaisar Jeyu, yang berdiri di antara langit dan bumi, ada banyak tokoh kuat yang berdiri dengan gagah. Ling Yefeng, Mo Xiaoyao, Luo Qingcuan, Xiao Tianyi, Ning Cheng, An Lin, Mi Tian, delapan jenderal hantu, dan si Ling semuanya ada di sini. Ke-16 dari mereka semua menghadap sosok muda itu. Ke-33 kaisar bela diri yang menyerang api penyucian Yu Ming semuanya telah disiksa sampai mati dengan metode kejam mereka. Jiwa mereka telah ditarik keluar dan dibuang ke sungai darah Yu Ming, sehingga mereka akan menderita rasa sakit digigit oleh hantu jahat selamanya. Tangan Si Feng membentuk segel tangan. Segel tangannya terbang cepat dan berubah dengan cepat, meninggalkan bayangan putih di belakangnya. Kemudian satu demi satu, karakter jimat putih bengkok yang tampak seperti kecebong terbang keluar dari segel tangannya. Setiap karakter jimat berisi jalan bela diri dan kesadaran spiritual Si Feng. Merasakan karakter jimat misterius ini, ekspresi orang-orang Jiu Yu sangat menarik. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada yang tidak mengerti, ada yang melamun, dan ada pula yang tiba-tiba tercerahkan. Ke-16 orang itu memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Untuk sesaat, ada berbagai macam ekspresi. Si Feng melirik orang-orang di depannya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia mengaktifkan kekuatan ilusi api hitam ilusi. Pemandangan di area ini tidak banyak berubah, tetapi puluhan sosok tiba-tiba muncul di void. Sosok-sosok ini adalah ilusi yang Si Feng duga sebagai kekuatan ilusinya. Dalam indera orang-orang Jiu Yu, mereka segera merasakan aura kuat dari sosok-sosok di void. Seolah-olah gunung-gunung besar menekan mereka, mencekik dan membuat jantung mereka berdebar-debar. Kecuali Si Feng, yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Ini, kekuatan orang-orang ini. Sungguh tidak nyaman. Aku sama sekali tidak bisa melihat menembus wilayah mereka. Begitu, begitu kuat. He he, apakah ini wilayah di atas kaisar bela diri? Aku, aku tiba-tiba menjadi semakin bersemangat. Aku, sebenarnya, menjadi, keras, dengan memalukan. He he he. Berkat kekuatan ilusi Si Feng, puluhan ahli yang tiba-tiba muncul tampak sempurna di mata dan indera setiap orang yang hadir. Seolah-olah seorang dewa setengah dewa yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Aura seorang ahli alam demigod saja sudah cukup membuat mereka gemetar, apalagi aura puluhan ahli alam demigod. Seketika, kelompok naen neter gemetar dan merasa tidak sanggup menahannya lagi. Mereka gemetar semakin hebat seiring dengan tekanan yang semakin besar. Bertarung. Pada saat ini, Si Feng berteriak dingin. Tepat saat dia berteriak, puluhan aura kuat yang turun menghilang sepenuhnya. Namun, puluhan demigod di kehampaan segera mulai bertarung satu sama lain. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan terdengar di langit. Ruang di area ini segera mulai bergetar hebat. Si Feng menggunakan kekuatan ilusi untuk membiarkan kelompok sembilan neter menyaksikan pertempuran antara para pembangkit tenaga demigod dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat ini, perhatian kelompok Jeyu sepenuhnya tertarik oleh pertempuran di langit. Di langit, selain pertarungan antar jagoan bela diri, juga terjadi pertarungan antara kekuatan jiwa dan kekuatan tubuh fisik. Lagi pula, Xiao Tianyi dan delapan jenderal hantu agung menghususkan diri dalam kultifasi jiwa. Mo Xiao Yao mengolah seni bela diri dan tubuh fisik. Dengan kemauan bela diri dan kemauan spiritual Si Feng dalam rune, ditambah dengan pertempuran di kehampaan, Si Feng percaya bahwa orang-orang ini pasti akan menuai hasil yang besar kali ini. Kamu juga bisa keluar. Pada saat ini, cahaya merah darah menyala di depan Si Feng. Saat cahaya merah darah jatuh, sosok putih muncul di depannya. Itu adalah master nomor satu di dunia, Meng Yao. Melihat dirinya tiba-tiba muncul di lingkungan yang tidak dikenalnya dan tiba-tiba melihat pemuda di depannya, Meng Yao langsung berteriak, Yu Ming. Yu Ming, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan padaku? Meng Yao kemudian berteriak dingin pada Si Feng. Meng Yao sudah tahu bahwa dia tidak akan memiliki akhir yang baik setelah jatuh ke tangan Si Feng. Hmm, namun, Meng Yao segera menyadari pertempuran di kehampaan. Dia lalu mengangkat kepalanya dan menatap langit seperti orang lain. Ini, 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 perhatian Meng Yao sepenuhnya terfokus pada dua sosok yang bertarung dengan kekuatan jiwa. Keduanya telah memanifestasikan tubuh jiwa mereka dan menjadi sangat besar. Kemudian, mereka saling beradu. Meng Yao tentu saja melihat bahwa mereka berdua telah memanifestasikan jiwa mereka. Dia sudah bisa mengatakan bahwa kedua jiwa ini pastilah eksistensi yang melampaui kekuatan jiwanya sendiri. Bukan saja mereka melampaui mereka, tetapi jiwanya juga mulai bergetar ketika dia merasakan tabrakan antara dua jiwa yang sangat kuat itu. Kekuatan jiwanya sebenarnya tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Kekuatan jiwa Meng Yao telah mencapai tingkat kaisar bela diri bintang 9. Mata di wajah tua Meng Yao langsung melebar. Ekspresinya sudah menjadi sangat menarik. Dia berseru, ini, ini berarti bahwa, di dunia ini, benar-benar ada kekuatan jiwa tingkat dewa. Kekuatan jiwa kedua orang ini telah mencapai tingkat dewa yang legendaris. Surga. Sekalipun kekuatan jiwa Meng Yao telah mencapai level kaisar bela diri bintang 9, bahkan dia sama sekali tidak mampu mengatakan bahwa, para ahli, di langit dimanifestasikan oleh kekuatan ilusi Si Feng. Namun, benda tua ini, sebagai ahli formasi nomor satu di dunia, Si Feng tahu bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kaisar bela diri bintang 9. Namun, dia tidak tahu metode penyembunyian macam apa yang digunakan benda tua ini. Bahkan Si Feng tidak dapat melihat melalui ranah kekuatan jiwanya. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertarik oleh pertempuran di langit. Di wajah sebagian orang, masih ada ekspresi sangat terkejut. Ada juga beberapa orang yang ekspresi terkejutnya berangsur-angsur berubah menjadi mengerti. Di atas pengertian itu, ada sedikit kegembiraan dan senyuman. Murid tertua Si Feng, Ling Ye Feng, dan murid kedua, Mo Xiaoyao, memiliki ekspresi seperti itu di wajah mereka. Si Feng yakin bahwa dengan bakat kedua orang ini, tidak akan lama lagi sebelum mereka bisa melangkah ke dunia baru. Selain Ling Ye Feng dan Mo Xiaoyao, Si Feng menemukan bahwa kaisar kegelapan, Anqi, dan kaisar penghancur juga memperoleh banyak keuntungan dari menghancurkan surga. Mereka seharusnya seperti Ling Ye Feng dan Mo Xiaoyao, yang dapat segera menerobos. Si Feng juga menemukan bahwa ekspresi wajah Luo Qingcuan masih sedikit bingung. Dalam hal bakat bela diri, Luo Qingcuan memang yang terburuk di antara murid-muridnya. Pada akhirnya, Si Feng memfokuskan pandangannya pada gadis kecil itu, wajah Si Ling. Dia melihat bahwa gadis kecil itu juga sedang menatap pertempuran di langit dengan sangat serius. Setelah tidak menemuinya selama setengah tahun, alam bela diri Si Ling telah mencapai alam Sein bela diri bintang tujuh. Meskipun dia hanya seorang Sein bela diri bintang delapan, dia masih dapat memperoleh banyak manfaat dengan menyaksikan pertempuran antar dewa di langit. 1548 Di patung kaisar Jeyu, semua orang menatap ke langit. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada pertempuran di langit. Si Feng menatap mereka dengan tenang. Pada saat ini, dia membiarkan mereka memahami pertempuran di langit, memahami jalur bela diri mereka sendiri, atau jalur jiwa mereka sendiri. Xiao Tianyi Si Feng menggumamkan tiga kata ini dan menatap guru Xiao yang kini dikenal sebagai perajin nomor satu dunia, Xiao Tianyi. Kekuatan jiwa Xiao Tianyi telah mencapai tingkat kaisar bintang sembilan sejak lama. Namun, jalur seninya baru mencapai tingkat kaisar setengah tahun yang lalu. Dengan kondisi jiwanya saat ini, kekuatan jiwanya seharusnya tidak jauh dari mencapai tingkat demigod. Akan tetapi, jika ia ingin menembus tingkat demigod melalui jalur buatannya, hal itu pasti akan memakan waktu lama. Artifiser tingkat setengah dewa dikenal sebagai Artifiser Dewa di benua Wastelen. Hanya ada delapan Artifiser Dewa seperti itu di seluruh benua Wastelen. Mereka dikenal sebagai delapan Artifiser Dewa Agung dan semuanya dihormati dan dikagumi. Waktu berlalu dengan lambat, api penyucian Yu Ming selalu suram dan gelap. Tidak ada siang atau malam. Berdasarkan waktu di dunia luar, sepuluh hari seharusnya sudah berlalu sekarang. Para ahli demigod di langit telah bertempur selama sepuluh hari. Jeng Yu dan yang lainnya telah menonton selama sepuluh hari. Dalam sepuluh hari ini, Si Feng telah memanggil pohon api dari tablet batu darah. Pohon api memancarkan kekuatan api misterius yang membantu mereka memahami. Pada saat ini, Si Feng menyadari bahwa murid pertamanya, Ling Ye Feng, dan murid keduanya, Mo Xiaoyao, semakin lama semakin baik. Berikutnya adalah Anci dan Mi Tian. Berikutnya adalah murid agungnya yang abnormal, Ning Cheng. Delapan jenderal hantu agung adalah hantu. Tidak seperti yang lain, mereka terutama memolah tubuh hantu dan lebih misterius. Kemajuan Luo Qingcuan masih paling lambat. Namun, di antara ke-16 orang ini, orang pertama yang bersinar dengan cahaya putih kemajuan tidak lain adalah saudara perempuannya, Si Ling. Selama dia berada di api penyucian Yu Ming, dengan identitas Si Ling, delapan jenderal hantu agung dan Ling Ye Feng memberinya sumber daya kultivasi yang pasti tidak kalah dengan milik keluarga Ling. Agar tidak dibunuh oleh para kaisar bela diri yang sampah itu, Ling Ye Feng, An Lin, dan Mi Tian telah memindahkan semua sumber daya yang telah dikumpulkan oleh perkemahan kegelapan selama bertahun-tahun ke api penyucian Yu Ming. Energi dalam dan Tian Si Ling telah mencapai lingkaran besar belum lama ini. Setelah menyaksikan pertempuran antara para dewa selama 10 hari terakhir, ditambah dengan kekuatan api misterius dari pohon api, secara alami ia telah membuat terobosan. Dari seorang petapa bela diri bintang delapan menjadi seorang petapa bela diri bintang sembilan. Dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar bela diri. Si Feng tersenyum melihat terobosan gadis itu. Namun, pada saat ini, Si Feng berkata kepada orang-orang di depannya, Ben Sao akan pergi ke wilayah utara. Kalian, tetaplah di api penyucian Yu Ming dan teruslah memahami. Hmm, ah, ah, mendengar kata-kata Si Feng, orang-orang yang tengah menatap ke langit segera menundukkan kepala dan menatapnya. Tuan, mengapa Anda pergi ke wilayah utara? Ling Ye Feng segera bertanya kepada Si Feng. Lalu dia berkata, mengapa aku tidak ikut denganmu? Pada saat ini, Mos Yao Yao juga buru-buru berkata, Tuan, aku juga akan pergi bersamamu. Aku akan bisa melayanimu di jalan. Kaisar Agung, jika Anda pergi ke wilayah utara, kami juga akan pergi. Hmm, kemanapun Kaisar Agung pergi, bagaimana mungkin delapan Jenderal Hantu Agung bisa ditinggalkan? Kaisar Agung, kekuatan mana yang akan kau hancurkan kali ini? Wilayah Timur, oh, aku tahu, itu dinasti Beijing yang bodoh itu. Dinasti Beijing, haf, mereka mengirim orang untuk menyerang api penyucian Yu Ming. Kehancuran sudah di depan mata. Tepat saat Ling Ye Feng dan Mos Yao Yao selesai berbicara, delapan Jenderal Hantu Agung juga angkat bicara. Mendengar kata-kata mereka, Si Feng berkata, Kehidupan Leng Aoyue dan Yun Yi Meng masih belum diketahui. Terakhir kali aku pergi ke Gunung Takdir, Pak Tua Tian Yong menolak menemuiku. Aku bersiap untuk pergi ke sana lagi. Kali ini, Pak Tua Tian Yong harus menemuiku apapun yang terjadi. Hmm, hmm. Jika Pak Tua Tian Yong menolak menemuinya kali ini, Si Feng sudah siap menggunakan kekerasan. Apapun yang terjadi, dia harus memaksa orang tua itu keluar. Selain Leng Aoyue dan Yun Yi Meng, ada juga cinta sejatinya, Jin Mo. Mendengar kata-kata Si Feng, Gui Jie segera berkata, Pergi ke Gunung Takdir. Tentu, jika Pak Tua Tian Yong tidak tahu apa yang baik untuknya, Kaisar Agung, Biarkan aku, Gui Jie, menghancurkan Gunung Takdirnya itu. Orang Tua Tian Yong, Huff, Gui Huan mendengus dingin saat mendengar nama Pak Tua Tian Yong. Suatu ketika, Ketika Kaisar Agung jatuh, saya secara pribadi pergi ke Gunung Takdir dan meminta orang tua ini untuk menghitung alasan kejatuhannya. Pada akhirnya, lelaki tua ini bahkan tidak ingin melihatnya. Saya masih mengingatnya. Kemudian, Gui Huan melanjutkan, Kaisar Agung, mari kita ikuti Anda ke Gunung Takdir. Jika orang tua itu berani mempersulit kita lagi, biarkan aku mengulitinya dengan tanganku sendiri. Hem. Gui Huan berteriak dengan suara yang dalam, kemanapun Kaisar Agung ingin pergi, kami, delapan jenderal hantu Agung, akan mengikutinya sampai mati. Kami akan menghancurkan segalanya demi Kaisar Agung. Hehehe, pada saat ini, tawa mesum, hehehe, itu tiba-tiba terdengar. Ning Cheng yang mesum itu tiba-tiba berkata, Patua Tian Yong di Gunung Takdir, aku selalu ingin menyentuh tubuhnya dengan tanganku sendiri. Mendengar perkataan Ning Cheng, raut wajah semua orang berubah. Memikirkan hal itu, mereka tiba-tiba merasa merinding. Pada saat ini, orang mesum itu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang mesum ini, tidak hanya menyentuh mayat wanita itu setiap hari, tetapi dia juga. Ingin menyentuh lelaki tua itu, Tian Yong. Seleranya sungguh terlalu kuat. Kemudian, tatapan aneh tertuju pada Ning Cheng yang mesum ini. Kaisar Agung Kematian, Ling Ye Feng, adalah penguasa yang tak tertandingi. Mengapa dia mau menerima murid yang sesat seperti itu? Merasakan tatapan yang diarahkan padanya, Ning Cheng tiba-tiba terkeke sinis dan berkata, ada apa? Mungkinkah kau ingin menyentuh lelaki tua Tian Yong sepertiku? Sentuh kulitnya yang kasar, sentuh seluruh tubuhnya. Sialan. Sialan. Orang mesum sialan ini, bukankah dia menjijikkan? Sialan. Mendengar perkataan Ning Cheng, mereka semua merasa tidak enak badan dan langsung mengumpat keras-keras. Mereka yang dekat dengannya buru-buru menjauhkan diri darinya. Pada saat ini, bahkan Ling Ye Feng dapat merasakan bahwa mereka semua menatap Ning Cheng dengan tatapan aneh. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Sebenarnya sebelum aku menerimanya menjadi muridku, dia tidak seperti ini. Alasan dia menjadi seperti ini bukan karena aku yang mengajarinya. Dasar mesum. Setelah mendengar perkataan murid besar mesum ini, Si Feng berpikir dalam hati. Dia harus mencari waktu untuk berbicara pada Ye Feng mengenai murid agung ini dan meminta dia memberinya pelajaran. Paling tidak, dia bisa berpura-pura menjadi orang mesum di depan orang lain. Meskipun bakatnya menantang surga, dan dia telah mencapai tingkat kaisar agung bintang 9 di usia yang begitu muda, hanya ada beberapa orang seperti dia di seluruh benua Tianheng. Akan tetapi, jika dia mengucapkan kata-kata mesum tersebut di depan orang lain dan orang-orang mengetahui bahwa orang mesum tersebut adalah cucu muridnya, maka nama baiknya akan tercoreng. Pada saat ini, Ning Cheng menatap Si Feng dan berkata, He he, leluhur, biarkan aku pergi ke Gunung Takdir bersamamu. He 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 he, kalau sudah waktunya, aku akan berurusan dengan orang tua Tian Yong itu. Selama dia jatuh ke tanganku, aku akan memastikan dia akan memberikan apapun yang dimilikinya kepadaku. He he he. Setelah mendengar perkataan Ning Cheng, semua orang sudah bisa membayangkan cara menyimpang macam apa yang akan digunakan orang mesum ini terhadap lelaki tua Tian Yong setelah dia jatuh ke tangannya. Kaka, Lingar tidak ingin berpisah denganmu. Aku ingin pergi bersamamu. Pada saat ini, gadis kecil Si Ling juga berbicara kepada Si Feng. Orang-orang di depannya semua ingin pergi bersamanya ke wilayah utara. Selain guru Meng Yao, mereka juga menatap para ahli jiwa di kehampaan dan bertarung dengan kekuatan jiwa mereka. Pada saat ini, Si Feng melirik orang-orang di depannya dan berkata, karena kalian semua ingin pergi bersamaku ke wilayah utara, maka ayo pergi bersama. Gui Rao. Ketika jenderal hantu Gui Rao mendengar teriakan Si Feng, tubuhnya langsung gemetar dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Meski begitu, Gui Rao tidak berani lalai. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan menjawab Si Feng, jenderal ini ada di sini. Si Feng berkata, kita akan pergi ke wilayah utara. Api penyucian Ming milikmu akan dijaga olehmu. Tentu saja, ketika mendengar perkataan Si Feng, Gui Rao menghela nafas berat di dalam hatinya. Ketika Kaisar Agung memanggilnya dengan nama Gui Rao tadi, dia sudah bisa menebaknya. Jenderal ini patuh. Meskipun dia masih sedikit enggan, Gui Rao tetap memasang ekspresi tegas dan menjawab Si Feng dengan suara yang dalam. Kemudian, Si Feng mengeluarkan selembar giok dari cincin penyimpanannya dan menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Setelah itu, ia menyerahkannya kepada Gui Rao dan berkata, slip giok ini berisi slip giok ini. Slip giok ini berisi niat bela diri dan niat jiwaku. Teruslah memahaminya di neter purgatori dan masuklah ke alam demigod sesegera mungkin. Terima kasih, Kaisar Agung. Jenderal ini tidak akan mengecewakan Kaisar Agung. Di antara delapan jenderal hantu besar, aku, Gui Rao, pasti akan menjadi orang pertama yang memasuki alam demigod. Ketika mengucapkan beberapa kata terakhir, nada bicara Gui Rao tegas dan wajahnya yang pucat dipenuhi tekat. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil slip giok dari tangan si Feng. Cih, Gui Rao, kau ingin menjadi orang pertama yang memasuki alam demigod. Apakah kau sudah bertanya padaku, Gui Jie? Aku, Gui Huan, akan menjadi orang pertama yang mencapai tubuh hantu setengah dewa. Gui Rao, kamu, bagaimana bakatmu bisa dibandingkan dengan bakatku, Ghost Fantasy? Tepat setelah Gui Rao selesai berbicara, suara-suara penghinaan dan ketidakpuasan terdengar satu demi satu. Huff, Gui Rao hanya mendengus berat saat mendengar suara-suara itu, lalu mengabaikannya. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa tangan kanan Gui Rao, yang memegang kepingan giok, diam-diam mengepal. Kepalan tangannya semakin erat saat dia diam-diam mengambil keputusan. Dia, Gui Rao, dia pasti orang pertama yang menjadi dewa. Dia harus. Karena dia sudah mengambil keputusan, si Feng sekali lagi berbicara dengan acuh-ta'acuh, baiklah, ayo pergi. Ke Wilayah Utara, 1549. Ada rumor di benua Tianheng yang menyebar seperti api. Kaisar Sembilan Jurang, membunuh 99 Kaisar Beladiri tak tertandingi sembilan bintang sendirian. Ya Tuhan, 99, apakah kita memiliki begitu banyak Kaisar Beladiri bintang sembilan di benua Tianheng? Dikatakan bahwa ada banyak tokoh kuno yang bersembunyi di suatu tempat untuk berkultivasi. Belum lama ini, ketika mereka keluar, mereka menyerbu ke arah api penyucian Yu Ming seperti belalang. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Kaisar Jeyu. Adegan itu penuh dengan darah. Gelombang tangisan melengking yang menyedihkan itu masih bergema di luar api penyucian Neterward. Kaisar Jeyu telah terlahir kembali dan kembali dengan kekuatan besar. Konon, Kaisar telah mencapai kondisi menyatu dengan surga. Saat dia bergerak, surga pun ikut bergerak. Dia adalah surga, dia adalah kehendak surga. Siapapun yang ingin dibunuhnya akan langsung mati. Pernahkah kalian semua mendengar bahwa beberapa ratus Kaisar Beladiri absolut bintang sembilan tewas dalam sekejap hanya karena pikiran Kaisar Beladiri. Ratusan, bukankah dikatakan bahwa ada sembilan puluh sembilan Kaisar Beladiri bintang sembilan? Terlebih lagi, ada ratusan Kaisar Beladiri bintang sembilan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak Kaisar Beladiri bintang sembilan di benua Tianheng? Ya, ini, ini adalah Kaisar Beladiri bintang sembilan. Heh, jadi kamu tidak tahu. Kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku pun tidak akan percaya. Di bawah kekuatan Kaisar Jeyu yang tiada taraf, meski aku berada seratus mil jauhnya, aku hampir menderita luka dalam. Aku menasihati kalian semua, Yu Ming Purgatori, kalian manusia fana, janganlah mendekatinya. Hati-hati dengan nyawa kalian. Sekarang, dunia ini milik Kaisar Jeyu. Kaisar Jeyu adalah putra surga sejati, orang yang menerima mandat dari surga. Wilayah utara benua Tianheng. Tiba-tiba, sekumpulan sosok padat muncul di kehampaan. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, dan sekilas, jumlahnya sekitar satu juta. Mereka seperti awan gelap yang besar. Bersamaan dengan kemunculan sejuta pasukan tempur ini, langit dan bumi yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi hembusan angin dingin. Energi yin dan energi jahat mendatangkan malapetaka ke segala arah, seolah-olah dapat memadatkan seluruh langit. Seseorang memperhatikan bahwa setiap orang dari sepuluh orang lebih yang terbang di garis depan pasukan memiliki sikap yang luar biasa, dan mereka memancarkan aura yang tak tertandingi, mengerikan, dan mengesankan. Kemunculan jutaan prajurit ini menyebabkan para seniman bela diri di kehampaan mundur satu demi satu. Kecepatan dia mundur pun amat cepat, karena takut kalau-kalau dia mundur terlalu lambat, maka dia akan mengalami musibah yang tidak diharapkan. Jika dia mati di bawah pasukan seperti itu, bahkan jika dia mati, itu akan sia-sia. Tidak ada yang akan mengasihaninya. Sebaliknya, akan ada orang-orang yang menertawakannya karena mencari kematian. Di tanah, seseorang menatap kosong ke arah masa gelap di kehampaan dan berseru. Ini. Pertunjukan yang begitu megah, siapa gerangan orang ini. Kekuatan macam apa itu? Betapa mengerikannya. Prajurit hantu. Inilah pasukan sejuta hantu milik Kaisar Jeyu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku benar-benar telah melihat pasukan sejuta prajurit hantu milik Kaisar Jeyu dalam hidupku. Delapan jenderal hantu hebat. Aku ingin tahu, siapakah delapan di antara mereka yang merupakan delapan jenderal hantu agung Kaisar Jeyu. Aku jadi penasaran, siapakah kaisar kematian yang legendaris, Ling Yefeng. Ini. Ini semua adalah tokoh legendaris. Pria berpakaian putih, tampan, dan anggun itu, pastilah moh Xiao Yao dari negeri kebebasan. Ini pasti Kaisar Xiao Yao yang legendaris. Mereka pasti pergi ke Gunung Takdir untuk mencari Patu Watianyong. Aku ingin tahu apa yang mereka cari. Saya benar-benar ingin tahu. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Jeyu telah bereinkarnasi dan kembali ke Tianheng. Siapa sebenarnya reinkarnasi Kaisar Jeyu? Kemana pun pasukan sejuta hantu itu lewat, di sana akan terdengar teriakan kaget, entah itu di langit atau di tanah. Selama kurun waktu ini, hanya Kaisar Jeyu yang menjadi pusat perhatian di Tianheng. Siapa yang mengira akan muncul sejuta tentara hantu? Maka Kaisar Jeyu yang terlahir kembali pasti akan ada di antara mereka. Pasukan sejuta hantu terus maju dan mereka akan segera tiba di Gunung Takdir. Gunung Takdir. Kita hampir sampai. Si Feng, yang berada di garis depan pasukan, bergumam sambil melihat kecak rawala. Ini adalah kedua kalinya dia pergi ke Gunung Takdir sejak reinkarnasinya. Tidak lama kemudian, Si Feng memimpin pasukan sejuta hantu maju. Semakin mereka maju, semakin jelas mereka merasakan kekuatan Gunung Takdir. Kekuatan Gunung Takdir itu misterius. Segala sesuatu di surga dan bumi memiliki takdirnya sendiri, dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Kekuatan Gunung Takdir adalah salah satu kekuatan paling misterius di langit dan bumi. Kemudian, sebuah gunung besar muncul di hadapan mereka. Gunung itu dikelilingi oleh awan dan tampak seperti Gunung Surgawi. Namun, Gunung Raksasa ini bukanlah Gunung Takdir. Di puncak gunung, ada pilar raksasa yang menembus awan. Gunung Takdir yang sebenarnya-sebenarnya berada di atas pilar raksasa ini, di dalam lautan awan. Si Feng pernah ke negeri Surgawi itu di kehidupan sebelumnya, dan itu benar-benar seperti memasuki negeri Surgawi dengan awan dan kabut. Pak Tua Tianyong itu benar-benar tahu cara mencari tempat tinggal. Dia benar-benar tahu cara menikmati hidup. Gunung Takdir. Akhirnya kita sampai di Gunung Takdir. Bagus. Gunung Takdir. Orang Tua Tianyong. Hehehe, Meiji, kita akan segera bisa melihat Pak Tua Tianyong. Kalau sudah waktunya, kalau sudah waktunya, hehehe. Diperlukan Ning Cheng yang mesum, mayat wanita cantik yang memancarkan aura kematian yang kuat muncul entah dari mana. Ning Cheng membelainya dengan lembut dan sekali lagi tertawa aneh. Mem, itu dia. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mengeluarkan suara, Mem, yang lembut. Dia melihat sosok putih, yang dikenalnya di depan gunung besar itu. Si Ling Rou. Setahun yang lalu, Si Feng telah berpisah dengannya di Gunung Takdir. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi setahun kemudian. Si Ling Rou mengenakan jubah putih dan melayang di udara sendirian. Rambut hitam panjangnya dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Selain wajahnya yang cantik dan temperamennya yang halus, dia seperti peri berjubah putih yang telah turun ke dunia fana. Pada saat ini, Si Ling Rou menatap ke depan dengan tenang. Dia melihat ke arah kumpulan orang berkulit hitam yang muncul. Kemudian, dia melihat sosok muda yang dikenalnya. Wajah yang dingin dan tampan itu tidak banyak berubah dari setahun yang lalu. Sekarang, Si Ling Rou tentu saja tahu identitasnya. Dia tidak menyangka dia adalah orang terkenal. Dahulu kala, dia benar-benar. Saat pasukan Jeyu mendekat, sosok putih Si Ling Rou yang seperti peri bergerak. Dia berlutut dan berteriak, Ling Rou ada di sini untuk menyambut kedatangan kaisar atas perintah Tuan. Tuan, kata-kata Si Ling Rou tersampaikan dengan jelas ke telinga Si Feng. Guru yang dibicarakannya seharusnya adalah lelaki Tua Tianyong. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini sudah menjadi murid Pak Tua Tianyong. 1550 Melihat Si Ling Rou yang sedang berlutut di udara, Si Feng berkata, kau adalah temanku. Tidak perlu melakukan ini. Cepat bangun. Setelah berkata demikian, Si Feng menggunakan pikirannya dan Si Ling Rou terangkat oleh suatu kekuatan tak terlihat. Teman, Si Ling Rou bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap wajah Si Feng lagi. Ia tidak menyangka bahwa dia yang begitu terkenal dan legendaris itu, benar-benar mengatakan bahwa dia adalah temannya di hadapan banyak orang. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul dalam hati Si Ling Rou. Pada saat ini, Si Feng bertanya kepada Si Ling Rou, karena Pak Tua Tianyong memintamu untuk menyambutku di sini, itu berarti dia saat ini berada di Gunung Takdir. Si Ling Rou menganggup dan menjawab, Guru ada di Gunung Takdir. Besar, itu hebat. Pak Tua Tianyong ada di Gunung Takdir. Gadis kecil, karena Pak Tua Tianyong ada di Gunung Takdir, cepat bawa kami ke sana. Gui Jie dan Guiyan berteriak setelah mendengar kata-kata Si Ling Rou. Hehehe, Ning Cheng yang sedang memeluk mayat perempuan itu tertawa sinis. Dia mengira Pak Tua Tianyong akan bersembunyi dan menghindari pertemuan mereka lagi. Siapa yang mengira bahwa dia akan memanggil seseorang untuk menyambut mereka? Dia merasa bahwa semuanya berjalan cukup lancar kali ini. Bawa kami menemui Tianyong, kata Si Feng kepada Si Ling Rou saat ini. Namun, pada saat ini, Si Ling Rou menjawab dengan lembut kepada Si Feng, menjawab Kaisar Agung, Guru telah memerintahkan bahwa dia hanya akan menemuimu. Apa? Pak Tua Tianyong hanya ingin menemuimu. Mungkinkah Pak Tua Tianyong juga ingin bersekongkol melawanmu? Hem. Yang mulia, Anda tidak bisa pergi sendirian. Yang mulia, izinkanlah hamba pergi bersamamu agar hamba dapat melindungimu. Itu benar. Pak Tua Tianyong hanya ingin bertemu denganmu. Dia pasti punya rencana jahat. Yang mulia, Anda harus berhati-hati. Saat itu, Kaisar Agung sendirian. Dia ditipu oleh tujuh sampah itu, itulah sebabnya dia meninggal. Yang mulia, Anda tidak bisa pergi sendirian. Jika kau bertanya padaku, Huff, mari kita kerahkan pasukan kita dan hancurkan Gunung Takdir ini terlebih dahulu. Tangkap Pak Tua Tianyong. Siapakah yang menyuruh dia menemukan begitu banyak trik? Selain Guimei, jenderal hantu lainnya semuanya angkat bicara. Gunung Takdir adalah tempat yang misterius, dan lelaki Tua Tianyong selalu misterius. Mereka memang khawatir Si Feng akan berada dalam bahaya. Lagipula, Kaisar Agung mereka 18 tahun lalu telah merencanakan sesuatu yang merugikan mereka semua. Mendengar teriakan itu, Si Feng kembali membuka mulutnya dan berkata, Sudah cukup. Kalian semua, diam. Mendengar kata-kata Si Feng, para jenderal hantu yang berisik itu segera menutup mulut mereka dan tidak mengatakan sepatah katapun. Perkataan Kaisar Agung adalah ketetapannya yang tidak dapat diganggu-gugat. Pada saat ini, Si Feng berkata lagi, Aku akan menemui Tianyong. Kalian semua tunggu aku di sini. Nada suaranya tegas dan tidak membiarkan siapapun menolak. Tidak, guru. Mendengar perkataan Si Feng, Ling Ye Feng pun angkat bicara. Ia berbisik kepada Si Feng, Hati-hati, Mungkin itu jebakan. Orang tua Tianyong itu berurusan dengan sekte baik dan jahat. Perkataan Ling Ye Feng berarti ada banyak sekali ahli di dunia yang mencari bantuan dari lelaki tua Tianyong itu, terlepas dari apakah mereka benar atau jahat. Jika orang tua Tianyong itu ingin menyakiti Si Feng, dia pasti akan mengumpulkan semua ahli di dunia. Lagi pula, semua orang di dunia tahu, dan lelaki tua Tianyong itu mungkin tahu lebih banyak lagi, bahwa rahasia untuk menjadi dewa masih berada di tangan Kaisar Jewyu, Yu Ming. Ada juga rumor bahwa kemampuan Yu Ming untuk bereinkarnasi mungkin terkait dengan sumber segala sesuatu. Setelah Ling Ye Feng berbicara, Gui Mei, yang belum berbicara sampai sekarang, memperlihatkan ekspresi gelisah di wajah cantiknya. Dia mencoba membujuk Si Feng. Benar sekali, Kaisar Agung. Jika lelaki tua Tianyong itu berniat jahat, kami tidak akan merasa tenang jika Anda pergi sendirian. Ada jebakan, menyimpang dari hal yang tidak baik. Ketika Si Feng mendengar kata-kata Ling Ye Feng dan Gui Mei, dia mencibir dan berkata, jika lelaki tua Tianyong itu benar-benar berani melakukan itu, maka dia hanya mencari kematian. Aku yakin lelaki tua Tianyong tidak akan sebodoh itu. Melihat mereka hendak berbicara, Si Feng melambaikan tangannya dan menyelam mereka. Baiklah, kalian tidak perlu bicara lagi. Tunggu saja di sini sampai Kaisar Agung ini kembali. Setelah mengatakan itu, sosok Si Feng melintas dan menghilang. Ketika Si Feng muncul kembali, dia sudah muncul tanpa suara di hadapan Si Ling Rou seperti hantu. Si Ling Rou begitu ketakutan sehingga ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Si Feng, ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Dia menganggup perlahan dan berkata, Kaisar Agung, silakan ikuti aku. Ayo pergi. Setelah itu, di bawah pimpinan Si Ling Rou, mereka berdua melayang menuju pilar raksasa yang melesat langsung ke awan. Setelah itu, sosok mereka perlahan naik ke udara dan dengan sangat cepat melewati awan tebal dan begelombang, menghilang dari pandangan semua orang di Nine Neter. Mendesah. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada Kaisar Agung. Tetapi hal itu seharusnya tidak terjadi. Kekuatan Kaisar Agung telah mencapai alam setengah dewa. Siapa di dunia ini yang bisa menyakiti Kaisar Agung? Kurasa kita terlalu memikirkannya. Meskipun tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menyakiti Kaisar Agung, tapi jangan lupa bahwa Bajingan Ling Hun mengeluarkan botol bermata seribu hari itu di keluarga Ling. Botol bermata seribu, itu benar. Dan sabit malaikat maut milik Ye Feng. Ini semua adalah barang yang diwariskan dari saman kuno. Karena masih ada artefak kuno yang tersisa di dunia ini, pasti ada yang lain. Orang tua Tian Yong itu sudah sangat misterius, dan dia bahkan mengolah Dao of Destiny yang misterius. Siapa tahu apa yang bisa dia lakukan? Kaisar Agung memasuki Gunung Takdir sendirian. Aku benar-benar merasa tidak nyaman. Mendesah. Tetapi karena ini perintah Kaisar Agung, kita harus patuh. Baiklah, kita lakukan seperti ini. Kita tunggu di sini dulu. Jika kita menemukan sesuatu yang salah, kita akan mengerahkan pasukan dan meratakan Gunung Takdir. Kami akan menangkap Tian Yong dan mengulitinya hidup-hidup. Hem. Hem. Kalau begitu, mari kita lakukan itu dulu. Di langit, Jeyu dan yang lainnya mengkhawatirkan Si Feng. Pada saat ini, Si Feng masih ditemani oleh si cantik saat ia perlahan naik di sepanjang pilar raksasa. Kabut putih yang bergulung-gulung di sekelilingnya makin lama makin tebal, dan lingkungan di sekelilingnya makin menyerupai negeri dongeng yang bagaikan mimpi dan ilusi. Hal itu juga membuat peri berjubah putih di samping Si Feng tampak lebih surgawi. Seolah-olah peri seperti itu seharusnya lahir di tempat surgawi seperti itu. Si Feng menatap wanita di sampingnya lagi. Sepanjang jalan, Si Lingrou tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, Si Feng berinisiatif untuk bertanya padanya, kita sudah tidak bertemu selama setahun. Bagaimana kabarmu? Mendengar perkataan Si Feng, Si Lingrou menganggup dan menjawab, Mem, aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Kaisar Agung. Jelaslah bahwa Si Lingrou sedikit menahan diri di depan Si Feng. Meski baru setahun berlalu, semuanya telah berubah. Dia bukan lagi pemuda seperti dulu. Dia sekarang adalah orang terkenal. Terima kasih atas perhatian Anda, Kaisar Agung. Terima kasih atas perhatian Anda, Kaisar Agung. Terima kasih atas perhatian Anda, Kaisar Agung. Terima kasih atas perhatian Anda, Kaisar Agung.